Baik Koko kita langsung aja nih ke pertanyaan email nih Koko ada dari Antik katanya Pertanyaannya begini Koko, pada saat menikah saya mu'alaf Seperti Koko dong? Betul Koko mu'alafnya mengenai nikah teh? Kenapa tuh? Dari kecil sudah mu'alaf Sudah mu'alaf ya, kalau ini pada saat nikah jadi dia mu'alaf Tapi pada saat hamil anak kedua dia kembali lagi ke agamanya yang dulu Nah pertanyaannya apakah pernikahan saya syah dalam agama Islam? Pertanyaan yang luar biasa Cantik seperti yang membawa acaranya Alhamdulillah, amin Kata suaminya Iya betul Begini subhanallah ketika ibu siapa namanya? Antik Mbak Antik ya, mudah-mudahan orangnya juga Antik ya Amin Ketika kita menikah dalam keadaan beragama Islam Karena salah satu yang membatalkan pernikahan adalah keluar dari agama Islam Kalau dia menikah dalam agama Islam, tiba-tiba dia keluar dari agama Islam Secara otomatis nikahnya adalah batal Tidak syah Oke Terus gajarannya apa? Mudah-mudahan Mbak Antik bisa kembali ke agama yang dianut sebelumnya Kembali kepada hidup Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau tidak, mungkin karena khilaf Tidak tahu sebelumnya Mungkin lupa dan lalai barangkali Ingat di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 Allah menjelaskan Barang siapa yang sudah beragama Islam, dia keluar dari agama Islam Alias murtad Fayamud Lalu dia mati Belum sempat dia bertabat, belum sempat dia kembali ke agama Islam Fahuwa kafir Dia mati di dalam kekufuran Mereka itulah amal kebaikan yang pernah dia kerjakan Siap-siap belakang Ketika Islam Rajin puasa, sholat, zakat dan sebagainya Keluar dari agama Islam Habitas amaluhum Semuanya hangus, terbakar, musnah Ketika dia beramal selain keluar dari agama Islam Amal semuanya sia-sia Mereka penghuni neraka Humfiha khalidun Kekal di dalam neraka Na'udhu Jadi Teteh, salah satu orang yang kekal di dalam neraka Adalah orang yang sudah beragama Islam Dia keluar dari agama Islam Alias murtad Betul, betul Mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah kembali ya Bu ya Mungkin khilaf, lupa dan sebagainya Amin, mudah-mudahan juga ya bisa menjadi solusi Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan kembali hidayah Hidayah Allah SWT